Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hei Swartini Saya CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Cilegon Kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan Menurut Ki Hajar Dewantara Pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa Agar semangat cinta tanah air dan terus terpelihara Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam Kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan Semua ini tujuannya yaitu agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa Refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Sebelum saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara Saya percaya bahwa dengan tindakan tegas dan memberikan tugas kepada siswa Untuk mengerti semua materi yang saya berikan Maka akan membuat perubahan terhadap diri siswa Dan ternyata hal itu hanya sementara Karena hanya ada rasa takut dan tekanan pada diri siswa Bukan atas kesadaran pribadinya Saya belum menyadari penuh bahwa adanya kodrat alam Yang membuat siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda Sehingga saya sering memberikan materi dan cara mengajar yang sama terhadap seluruh siswa Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Hal yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 Yang pertama, guru adalah orang yang paling tahu tentang materi yang disampaikan kepada siswa Yang kedua, siswa dianggap berhasil jika nilainya mencapai KKM Yang ketiga, siswa wajib mengikuti aturan dan cara mengajar setiap guru Dan yang keempat, suasana kelas yang tertib dan tenang bisa menunjukkan keberhasilan dari karakter disiplin Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada siswa Dan yang ketiga, masing-masing siswa memiliki kodratnya masing-masing Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kiajar Dewantara Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa Yang kedua, saya akan menyiapkan mode-mode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa Dan yang ketiga, saya akan menuntun siswa dengan budi pekerti yang luhur Sekian dan terima kasih Salam guru penggerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh